Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back to Aldila Sofya Dewi YouTube channel Pada video kali ini, kita akan tanya jawab dengan Ustadz Benri seputar pendidikan anak Yuk kita langsung tanyakan pertanyaan pertama Ustadz, apa pentingnya menumbuhkan iman dan ahlak pada anak? Tidak ada, dia tetap berakhlak Kenapa? Karena ada hadis yang menceritakan banyak hal tentang buah dari iman yang benar Iman ini kalian tahu gitu Makanya ada dalam kitab Su'abul Iman ditulis oleh Imam Bainati 70-an cabang iman Dimana salah satunya Siapa yang beriman kepada Allah dan dari akhir Dimuliakanlah tamunya Kalau ditanya kenapa mulai tamu? Bukan karena tamunya presiden Kalau kita mulai tam dapat proyek Mau tamunya gendal sekalipun Kalau orang beriman memilih Mau tamunya Ustadz atau bukan Ustadz Mau tamunya yang bayar Yang apa? Yang mau ngasih utang atau enggak Itu dimuliakan Karena dasar pertama Dimana Oh begitu ya Ustadz Baiklah Ustadz, syukron Selanjutnya pertanyaan kedua ya Ustadz, apa pentingnya menumbuhkan tawhid pada anak? Contohnya adalah Misalnya yang paling simpel Bukan hanya kepada tangga Berbuat baik sama orang tua Kalau dasarnya selama ini kan Balas jasa nih Mamatun dari dulu Tuh sui ngang matinya Mamatun selagi menjaga ke Malam-malam Membangun langsung aman Atau berapa korea Atau berapa korea Hei, hei, mama temenin Udah kehilangan tuh satu episode Tuh, kamu lihat pengorbanan mama Kemarin tak perlu mama Tiga hilang sama kamu Mama ikhlasin tuh Mama nyebutin jasa-jasa kayak gitu Nggak akan efek, ma Nanti anak itu untungan Kenapa? Karena berbuat bagi orang tua itu Bukan balas jasa Ada prinsipnya Bukan kalau hari ibu Anak-anak itu Ketika mengatakan cinta Sama kita Itu pakai kalimat Dan menunjukkan Berbesar Hanya segitu Mama Yang telah memasakkan Nasi korea Buntuk Mama yang membutuhkan Susu Contohnya adalah Misalnya yang paling simpel Bukan hanya kepada tangga Berbuat baik sama orang tua Kalau dasarnya selama ini kan Balas jasa Mama tuh dari dulu Kususin kamu Makin gak Mama tuh selangkan jaga Kemal Malem Mama bangun Langsung aman Autografa korea Ini pimpis dulu Hei, mama temenin Udah kehilangan tuh Satu episode Tuh, kamu lihat pengorbanan mama Kemarin tak perlu mama Tiga hilang sama kamu Mama ikhlasin Mama nyebutin jasa-jasa Kayak gitu Gak akan efek Nah, nanti akan kita Untungan Kenapa? Karena berbuat Bagi orang tua itu Bukan balas jasa Ada prinsipnya Bukan kalau hari ibu Anak-anak itu Ketika mengatakan cinta Sama kita Itu pakai kalimat Dan menunjukkan Besarnya aja gitu Mama Yang telah memasakkan Nasi korea Memutu Mama yang membutuhkan Susu Setiap malam Mama yang menemani Aku belajar Mama Mekolah 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 I love you Mekolah Kan begitu Rata-rata Anak-anak begitu Sekarang tanya balik Tanya balik Kalau mamahnya Gak pernah masakin Nasi korea Jadi Mama yang gak pernah Menit belajar Mamahnya Singguk sama Tanya Mamahnya Mbak Keluar Mekolah Mekolah Mama Ninggalin Dia Sampai Dia Gede Tanya Boleh Durhakan Boleh Durhakan Gak Boleh Lalu Kenapa Ustaz Karena Berbuat Baik Seorang Tua Diganip Dengan Perintah Tau Ini Tidak Kayak Surat Al-Islam Buku Iyamu Wabil Walidaini Iksana Tuhanmu Telah Mewajibkan Ingat Tuhanmu Telah Mewajibkan Ketetapan Yang ditulis Allah Sebelum manusia Diciptakan Sudah ada Telah Ditetapkan Tuhanmu Dia Tumbuk Dalam Keadaan Tersakiti Dia Nggak Pakai Kalimat Orang Jahat Orang Baik Tersakiti Gak Ada Ada Kan Sekarang Lengga Trend Joker Orang Jahat Tersakiti Saya Dibilang Orang Gendut Orang Turus Yang Tersakiti Gampang Bikin Kalimat Orang Aret Orang Kontak Yang Tersakiti Kan Apa Apa Yang Gak Menusakiti Bukan Baik Ustad Syukron Selanjutnya Pertanyaan Terakhir Ya Ustad Apa Rahasia Sukses Dalam Mendidik Anak Kami Tugas Datang Menjawab Atas Perannya Ini Tugas Profesional Tapi Amatiran Orang Yang Amatir Gak Gak Gerti Bagaimana Apa Yang Dilias Suka Makanya Orang Amatir Ini Peluang Paling Besar Melakukan Yang Paling Buruk Yaitu Mal Krap Jangan Sampai Jadi Orang Tua Yang Amatir Kenapa Karena Kita Diamanahkan Oleh Rasulullah Diamanahkan Allah Menjaga Anak Kita Dan Kalau Kita Tengah Tenggak Memiliki Ilmu Tenggak Anak Itu Usah Tidak Usah Jika Suatu Urusan Diserahkan Yang Kepada Yang Bukan Ahli Atau Yang Paham Ilmunya Maka Tunggu Datang Masa Hancurnya Jadi Kita Khawatir Kalau Anak Kita Hancur Yustri Tangan Kita Kenapa Anak Dan Tenggak Ilmunya Karena Kita Mendidik Maaf Anak Manusia Dan Manusia Punya Peran Dalam Kehidupannya Punya Tahun Jawab Punya Cita-cita Beda Dengan Anak Hewan Ayam Itu Kalau Anak Sudah Lahir Dia Tidak Berharap Banyak Tidak Mungkin Dia Berharap Semoga Anak Ayam Jadi Anak Yang Sorek Dan Sorek Semoga Anak Ayam Jadi Hafiz Tuhan Ada Kambing Yang Berharap Anak Mudah-mudahan Yang Allah Berulah Ganyi Dan Menegahkan Sung Najik Kau Di Lembakan Emang Dia Berpikir Gitu Enggak Kambing Itu Tugas Selesai Kapan Tugas Selesai Saat Sudah Mengusul Setelah Itu Udah Urus Masing-masing Cari Makan Sendiri Bodo Amat Anak Kambing Tetangga Dihamilin Gak Mungkin Dia Langsung Mikir Ya Apa Kambing Kambing Baik Ustadz Terima kasih Telah Menjawab Tiga Pertanyaan Seputar Pendidikan Anak Kesimpulan Yang Bisa Kita Peroleh Hal-hal Dasar Yang Perlu Kita Tanamkan Dalam Mendidik Anak Adalah Keimanan Ahlak Yang Baik Dan Tauhid Selain Itu Agar Kita Berhasil Mendidik Anak-anak Sejak Dini Maka Kita Sebagai Orang Tua Wajib Mencari Ilmu Dan Mengamalkan Tentang Bagaimana Cara Menjadi Orang Tua Yang Baik Demikian Tanya Jawab Dengan Ustadz Benri Jaisur Rohman Penggiat Kekokohan Keluarga Dan Islamic Parenting Thanks For Watching Aldila Sofia Dewi Youtube Channel Jangan Lupa Kunjungi Video-video Di Channel Ini Yang Lainnya Ya Guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh